Berali ke Sumatera Barat, Pemirsa, satu lagi korban meninggal berhasil dievakuasi dari titik longsor di Jurang Sedalam 60 meter di Kecamatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang. Di Kabupaten Tanah Datar, petugas gabungan berhasil mengevakuasi tiga korban tewas banjir bandang dan masih mencari empat warga yang hilang. Tim sergabungan dari Basarnas, BPBD, Damkar, TNI, dan Polri akhirnya berhasil mengevakuasi satu korban longsor yang berada di dalam Jurang Sedalam 60 meter di kawasan Sitinjau Laut. Proses evakuasi berlangsung selama lima jam menggunakan krain dan tali. Korban atas nama Wendy Suherizal, warga Gurun Laweh, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, ditemukan meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Jamil, Kota Padang. Tercatat sebanyak delapan orang korban sudah berhasil dievakuasi, dua di antaranya meninggal dunia, enam orang luka-luka. Kita informasikan untuk korban terakhir langkah lantas yang diakibatkan longsor di Sitinjau Laut kita bisa akses untuk mengevakuasi kurang lebih pada pukul. 4.00 sore ini dengan kondisi yang kita pahami itu adalah meninggal dunia. Sementara itu evakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar menemukan tiga korban tewas dan tiga warga luka-luka. Empat warga hilang masih dalam pencarian. Banyaknya korban disebabkan banjir bandang terjadi pada malam hari saat warga sedang beristirahat sehingga tidak sempat menyelamatkan diri. Terjangan banjir bandang menghantam desa atau jorong pagu-pagu nagari Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat juga menyebabkan ratusan rumah hancur dan jalan penghubung putus. Dari Padang, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Budi Sunandar Ayus melaporkan.